Intro Halo kawan berjumpa lagi dengan saya dan apa kabar kalian hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat ya Nah untuk di video kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu koleksi saya ya Yaitu bakalan si kelapa gading kuning dengan sterori ya Nah ini untuk tampilannya baru saja saya habis pruning daun ya Saya buang daun daunnya yang panjang-panjang ya Dan untuk di video kali ini kita akan melakukan proses pengkertilan Nah tapi sebelum lanjut ke proses pengkertilan dan mohon maaf sebelumnya Karena setiap tahap dari proses pengkertilan tidak berhasil saya rekod semuanya ya Jadi ada beberapa tahap yang terlewatkan Nah oke kawan ini adalah tampilan setelah usia kurang lebih 1,5 bulan ya Setelah saya lakukan pangkas daun semuanya Dan ini daun yang kering ini adalah pucuk janur yang pertama ya Yang di video pertama tadi Itu pas saya bentuk di awal itu pelepahnya sempat patah Jadi daunnya setengah agak kering Saya putuskan untuk membuangnya Nah kemudian untuk tampilan yang ini Ini usianya sudah bertambah lagi 1 bulan ya Dari video yang tadi ya Jadi sudah ada 2 pelepah ya Yang tampil pada bengkelah ini Dan untuk kali ini saya akan melakukan proses penyanyatan ya Supaya nanti untuk pucuk janur yang ketiganya ini Bisa tumbuh dengan kardir juga Oke kawan simak terus videonya Nah untuk proses penyanyatan selaput jaring seperti ini Itu harus tetap dilakukan dengan cara berhati-hati sekali ya Supaya nanti bagian pelepah yang masih muda itu tidak terpotel atau patah ya Jadi harus teliti dan berhati-hati ya Dalam membersihkan selaput jaringnya ini Nah setelah selaput jaringnya dibersihkan Lakukan proses ini ya secara perlahan-lahan ya Dan hati-hati juga supaya pelepah tidak sampai matah Nah untuk sementara tampilannya terlihat seperti ini ya Baru tampak 2 pelepah saja dan ada 1 pucuk janur Nah oke kawan ini tampilan setelah usia bertambah lagi 1 bulan lagi ya Jadi bonsai kelapa itu pertumbuhan setiap 1 pelepahnya itu butuh waktu kurang lebih 1 bulan ya Jadi kalau sudah ada 3 pelepah berarti ini saya sudah menunggu 3 bulan Dan koleksi saya ini untuk daunnya itu pecah daunnya sudah sekitar 90% ya Jadi cuma di bagian ujung saja ada sekitar 3 janur yang belum pecah ya Ini sudah sangat bagus Nah bagaimana tanggapan kalian tentang cara pengkerdilan seperti ini ya Seperti teknik yang saya lakukan Silahkan kawan-kawan bisa komen di kolom komentar ya Dan sampai disini dulu ya Bincang-bincang kita hari ini semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.